Sebuah mobil mewah Honda Prestige bernomor polisi L1040KM lepas kendali dan menabrak pagar kantor bulek jatim Rabu Suri. Akibat kejadian itu, tiga penumpang warga negara Taiwan mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi oleh warga serta petugas linmas. Sementara itu, sopir yang belum diketahui identitasnya ini mengaku sesak nafas dan nyaris pingsan. Oleh petugas polisi, sopir langsung dievakuasi dari mobil untuk mendapat pertolongan sementara. Akibat kejadian ini, mobil milik pabrik di kawasan Waru Sidoarjo ini mengalami kerusakan parah di bagian depan. Selain itu, pagar bangunan bulek hancur dan sebuah pohon turut tumbang setelah dihantam kendaraan. Terima kasih telah menonton. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun kecelakaan ini menyebabkan ketiga penumpang dan sopirnya mengalami luka ringan.